Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kuliah hari ini kita masuk materi web service Dalam hari ini saya akan jelaskan web service dengan menggunakan JSON Apa itu web service? Web service nanti berfungsi untuk menghubungkan beberapa aplikasi Sebagaimana dapat saya contohkan nanti Dalam praktek kali ini kita menggunakan SAM 7 Versi 7 PHP versi 7 Karena contoh programnya saya gunakan PP7 Maka disini saya jelaskan terlebih dahulu Nanti saya akan kirim aplikasi dengan isi ini Ini klien Berarti ini nanti dikopikan di klien Kopikan di klien Ini di server Nah ini nanti dikopikan di server Untuk nama foldernya apa Itu diserahkan ke saudara Tapi sebaiknya namanya buat aja rest EPPHP Nah ini database untuk klien Ini database untuk server Nah ini adalah Ini bukan petunjuk gak pakai ya Ini adalah SAM untuk Versi 7 Kalau saya 64 bit Kalau saya 64 bit ini yang versi 7 untuk 32 bit Tapi yang repot-repot pakai aja win 32 732 pasong ini Boleh ya Oke Nanti cara nginstall SAM ini Supaya jangan bentrok dengan yang ada disini Nah ini kan SAM yang lama Nah buat aja folder baru dengan SAM 2 Ya buat folder baru dengan nama SAM 2 Nanti bagaimana kontrolnya mengeluarkan Bedakan saja Buka ini Lihat di bagian bawah ini kan ada kontrol ini Ya SAM control.tx Klik kanan aja Send to shortcut Berarti kalau kita buka yang ini Berarti yang dijalankan yang SAM 2 Nah tapi kalau kita buka yang dari SAM ini Kontrolnya yang sini Berarti ini adalah dari SAM yang sebelumnya Nah jadi begitu ya Cara Menggunakan SAM yang berbeda-beda Versi Ya Cukup jelas ya Jadi Kalau ingin menggunakan SAM yang ini Buka ini Hampirnya SAM control tersebut disini Kalau ingin SAM 2 Ambilnya Kontrol yang ada disini Nah jadi jangan menggunakan SAMnya yang dari sini Ya Jangan menggunakan yang dari sini Kalau yang menggunakan dari sini Pasti yang dipakai adalah yang pertama kali di install Nah jangan di sini ya Jangan yang menggunakan ini Tapi gunakan yang dari dalam sini Contoh Ini saya aktifkan Ya Saya ambil SAM control.tx Start Ya Sambil menunggu ini Saya kasih tahu Karena ini menggunakan jaringan Maka harus ada virtual disini Ya Harus ada virtual Windows virtual disini Ya Oke Bagi yang ada bersama-sama Dalam satu ruangan Bisa juga menggunakan jaringan kabel Peer-to-peer Silahkan Bebas caranya Cara membuatnya bebas Apakah menggunakan peer-to-peer Atau menggunakan seperti ini Atau kalau ada dua laptop di rumah Silahkan saja pakai jaringan Ya Untuk uji cobanya Oke Nah di sini saya aktifkan SAM-nya juga Ya Saya aktifkan Saya aktifkan Jadi di virtual box-nya sudah aktif Di sini juga saya aktifkan Di aslinya Di Windows Induk-nya Jadi saya beri nama Windows Induk Ya Oke Langkah berikutnya Saya copykan file yang tadi Ya Ini rest API Saya copykan isi yang client ini Ya Yang pertama saya ambil sini Saya buka ini copy Copy Saya pergi ke C SAM yang 2 AT DOC Saya buat nama folder di sini Dengan nama rest API Titik PHP Nah ini saya pastikan di sini Maka jadi yang Seperti Ya Nah begitu juga Bentuk yang di sini Bentuk di sini Caranya adalah Bagiannya cara copy ke dalam Cara copy ke dalam Rest API yang ada di Bahan kuliah ini Ini Rest API di sini Saya sharing Saya share Saya kasih di sini Everyone Everyone itu sebagai Read and write Share Dan Close Nah nanti saya panggil Dari sini IP address komputer saya itu Saya ketik Windows Air Saya ketik Backslash 2 kali 192-188-01 192-188-01 Ini adalah IP address di sini IP address di komputer Induk ini Ya IP address di komputer Induk yang ada di Virtual host ini Ya Oke Berarti Yang di sana adalah 192-168-02 Yang di sini Ini adalah 02 Kita lihat 02-188-02 02-188-02 Berarti Ini sudah ada terhubung Dengan jaringannya Saya klik Oke Nah saya masukkan username Saya Kugut terinduk Saya masukkan Password saya Karena ini Saya sudah buat Pakai jaringan Jaringan dengan Windows Server sebelumnya Maka jadi seperti ini Lalu sekarang saya balik Kalau ada yang seperti ini Nanti dibalik saja Dibuat saja sebuah folder Di sini Di komputer sini Saya buat sebuah folder Misalnya Namanya sini Nampung Passapi Misalnya Lalu saya Klik properties Saya sharing Share Saya kasih di sini Everyone Add Everyone nya Read and read Search Done Maka Saya mengkonekannya Dari komputer induk ini Dari induk ter sini Saya tekan Windows R Saya Backslash 2 kali 192 08 0.2 Nih Kebetulan Karena saya sudah connect Makanya dia langsung Menuju ke sini Tapi sebenarnya Nanti biasanya Dia minta Username dan password Masukkan saja Username dan password Nah ini nampung Resapi Jadi saya tinggal copy Aja dari sini Ya Dari folder Di sini Pertek database ini Klik kanan Copy Ya Copy Saya tinggal Saya tinggal paste Aja dalam ini Oke Saya copy Saya close Saya close Di sini Saya langsung Di sini Saya lihat Ke dalam nampung Resapi Sudah ada Nah Yang seperti ini Nah nanti Sedara tinggal Install yang ini Ya Install Sumnya juga di sini Aktifkan juga Sumnya yang ada di sini Nah nanti Tinggal copy Ini kan klien Kita ambil klien di sini Kita copy Kita masuk ke Computer Masuk ke C Sum2 Ht Nah kasih juga Namanya resapi Di sini Sudah saya kasih Tinggal di Paste Nah kalau demikian Tinggal membuat Database nya Database nya Sudah saya copy Di sini Tinggal Ini klien ya Ini database klien DB API client Tinggal kita luat Bagaimana cara buatnya Kita buka di sini Kita ketikkan Localhost Garis miring PHP My admin PHP My admin Nah Buat nama Di sini dulu DB nya Caranya klik Database Buat nama Dengan DB API client Di sini ya DB Underscore Api Underscore Client Sama dengan Nama folder Yang ada Nama file Yang di sini ya Oke Setelah nama Di create Di sini Setelah di create Jadilah Dia seperti ini DB DB API Api Client Nah Sudah selesai Buat database Diklik di sini Nah Nggak usah dibuat File tabel-tabelnya Tapi kita main Export Import Saja Ambil Import Ya Browse Nah Ambil lah DB API client Tadi Ya Lalu Kita Klik Go Maka Tentu matis Akan terbentuk Sebuah tabel Di sini Namanya TB Jual Ya Kita lihat Strukturnya Seperti ini Oke Selesai Kita membuat Database Di sini Kita lanjut Di servernya Ini kita Jadinya Server Kita buka Juga Di sini Mujilang Kita jalankan Localhost PHP Mekadmin Di sini Di sini Kita ambil Basis data Kita ketikan Juga Membuat DB API Server Nah Kita klik Buat Sehingga Nanti terbentuk Di sini DB API Server Habis itu Kita klik DB API Server ini Kita lakukan Import Ya Import Oke Cari Nah Habis yang DB API Server Di sini Open Kita klik Kirim Sehingga Kita bintuk Nanti Tabel Barang Di sini Jadi Kalau kita lihat Di sini Sudah ada Tabel Barang Sabun Mee Sampo Ini semuanya Ini sebuah contoh saja Ini sebuah contoh Karena nanti ada tugas Yang perlu dibuat Setelah mempelajari Contoh ini Nah Database Databasenya sudah Databasenya sudah Clientnya sudah Kalau Sudara membuat Persis Seperti Saya contohkan Tadi Tidak ada Yang dibedakan Dalam penamaannya Termasuk Dalam sini Databasenya DB API Server Perut Kosong Ini semuanya Sudah menggunakan Persi 7 Ini Sudah Jalan Programnya Nah Di server Tidak perlu Dijalankan Di server Tidak perlu Dijalankan Dalam contoh ini Servernya Tidak dijalankan Kita hanya Menguji dari Terminalnya Saja Oke Setelah selesai Kita setting Semuanya Selanjutnya Kita coba Jalankan Dari Client Perhatikan Cara jalannya 192 Atau Kita panggil Local House Local House Jadi Local Jadi program Yang dijalankan adalah Program Yang ada Di Klien Andres I Strip PHP Nah Jadi Tujuan program ini Adalah Bagaimana Program yang Kalau saya contohkan Seperti inilah Kasusnya Nanti dibuat Soalnya begini Ada Di server itu Misalnya di Sispo Contohnya di Sispo Di Sispo itu Seluruh Mahasiswa Yang sudah Selesai Akrimesternya Di Close Semuanya Sehingga Tidak bisa Login Oke Server Sarap mereka Bisa login Ke server Harus Bayar Uang Kuliah Dulu Harus Bayar Uang Kuliah Dulu Nah Mereka Membayar Uang Kuliah Ke bank Nah Lalu Banknya Buka Alamat Pembayaran Uang Kuliah Nah Secara Otomatis Nanti Mereka Yang Diblok Di server Sispo Termotis Akan Terbuka Apabila Mereka Sudah Bayar Kuliah Dan Mereka Bisa Langsung Login Tidak Perlu Melapor Lapor Lapor Lagi Nah Itu Salah Satu Penggunaannya Banyak Lagi Penggunaannya Disini Kita Contoh Disini Barang Ini Ada Tabel Barang Yang Tadi Kita Lihat Tabel Barang Kita Lakukan Penjualan Di Mini Kita Jual Satu Misalnya Oke Kita Jual Satu Kita Klik Jumlah Jual Barang Oke Maka Kalau Kita Lihat Disini Di komputer Induk Ini Kita Lihat Disini Tadi Kita Jual Mi Disini Sudah Nampak Terjual Satu Ini Hanya Contoh Saja Seperti Itu Penggunaan Dari Sistem API Disini Kita Gunakan JSON Dalam hal Ini Sedara Akan Saya Beri Tugas Perhatikan Baik-baik Contoh Tugasnya Seperti Apa Berdasarkan Dari Contoh Yang Saya Berikan Ini Berdasarkan Contoh Yang Saya Berikan Ini Atau Jika Sudara Punya Pengetahuan Yang Lain Silahkan Dengan Menggunakan Cara Yang Lain Bebas Buatlah Beberapa Contoh Dengan Cara Berkelompok Dengan Cara Berkelompok Contohnya Seperti Yang Saya Ceritakan Tadi Sudara Tidak Perlu Buat Program Lengkap Lengkap Tapi Kalau Dia Mau Buat Program Lengkap Lengkap Lebih Bagus Lagi Misalnya Kita Buat Program Input Data Mahasiswa Mungkin Ada Berapa Field Saja Lalu Di Dalam Input Data Mahasiswa Itu Ada Username Dan Password Nah Di Ujung Data Name Dan Password Itu Kita Ada Menu Centang Menu Centang Itu Artinya Menunya Aktif Kalau Centang Dibuang Maka Tidak Aktif Tidak Bisa Login Habis Itu Dibuatkan Sedikit Menu Login Setelah Itu Dan Yang Lain Perlu Dibuat Dibuat Atau Tidak Terserah Tapi Yang penting Ada Menu Login Satu Ada Menu User Atau Data Siswa Tadi Yang Tidak Nama Siswa Nomor BP Dan Seterusnya Yang Pinting Disitu Ada Username Password Lalu Ada Kolom Centang Kalau Diaktifkan Jadi Artinya Kalau Ada Orang Daptar Lalu Ditunggu Aktifkan Nah Dalam Simulasinya Nanti Ini Contoh Ya Tapi Kasus Yang Dibundakan Nanti Bebas Dalam Simulasinya Nanti Anggap Yang Klien Tadi Adalah Bank Jadi Si Mahasiswa Pergi Ke Bank Membayar Uang Kuliah Nah Lalu Bank Itu Lakukan Registrasi Atau Melakukan Transaksi Pembayaran Nah Secara Otomatis Waktu Tadi Waktu Di Bank Tadi Otomatis Yang Sebelumnya Oleh Admin Diser Persisponya Sudah Dibuang Centang Centang Semuanya Sehingga Mahasiswa Tidak Aktif Tetapi Begitu Bank Atau Begitu Mereka Pergi Ke Bank Membayar Uang Kuliah Lalu Bank Melakukan Transaksi Otomatis Si Bank Waktu Melakukan Transaksi Sudah Melakukan Centang Terhadap Nama Orang Tersebut Sehingga Dengan Tercentangnya Datanya Tadi Berarti Dia Aktif Lagi Atau Kalau Tidak Bisa Pake Centang Boleh Juga Nanti Kalau Begitu Dia Bayar Ong Kuliah Maka Menu Fill Aktif Di File Masiswa Tadi Terbuat Ia Yang Sebelumnya Adalah Tidak Itu Bisa Juga Ya Itu Bisa Juga Kalau Tidak Main Centang Boleh Ya Tidak Yang Sebelumnya Oleh Admin Dikatakan Aktif Menu Fill Nya Aktif Tidak 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 Begitu Dia Bayar Kuliah Bank Bank Bisa Melakukan Ya 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 Sehingga Dengan Adanya Ya Itu Mereka Bisa Login Jadi Menu Itu Buat Tidak Usah Banyak Banyak Jadi Ada Menu File Usernya Entry Dari Nomor WP Nama Username Password Lalu Fill Aktif Ya Tidak Atau Boleh Juga Centang Atau Tidak Centang Terserah Mana Yang Mau Lalu Menu Login Satu Jadi Begitu Transaksi Terjadi Di Klien Bahwa Dia Sudah Bayar Kuliah Maka Dia Sudah Berstatus Ya Di Servernya Sehingga Dia Bisa Login Lagi Nah Itu Kira-kira Contoh Yang Bisa Dibuat Nanti Banyak Contoh Boleh Bebas Nanti Kita Diskusi Lewat WA Group Nanti Nah Kira-kira Itu Bentuk Contoh Webservice Yang Bisa Saya Jelaskan Dalam Kasus Seperti Ini Dengan Demikian Berakhir Video Tutorial Ini Silakan Dulu Dicoba Program Yang Saya Berikan Ini Baru Setelah Itu Dipikirkan Apa Kira-kira Tugas Yang Akan Sudah Buat Untuk Itu Kita Diskusi Lewat WA Group Nanti Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh